Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya Hari ini saya mau sharing tentang bagaimana sih kita memulai belajar hidup minim sampah Menurut Mbak Deka Wardani pada bukunya, Belajar Hidup Minim Sampah Ada tiga prinsip yang biasa disebut 3 AH Yaitu cegah, pilah, dan olah Bagaimana sih kita bisa mencegah, memilah, dan mengolah sampah yang kita hasilkan setiap harinya Nah ini saya pagi-pagi sarapan nasi uduk Nanti akan saya pilah sampah-sampah yang sudah saya hasilkan pagi ini Untuk mencegah potensi sampah di rumah kita Salah satunya adalah dengan membawa kantong belanja sendiri Nah ini saya tadi belanja di tetangga Tapi saya hanya membawa satu kantong belanja Selebihnya menggunakan apalagi kalau bukan plastik Kayaknya sekarang susah manusia hidup tanpa plastik ya Tapi jangan salah, kita coba bagaimana kita bisa mengurangi dampak plastik di bumi kita tercinta ini Ini belanjaannya mau saya keluarin dulu ya teman-teman Nanti kita bisa melihat seberapa banyak plastik yang saya hasilkan Sebenarnya seminggu sekali atau dua minggu sekali saya melakukan food prep Jadi pemakanan yang ingin saya masak disiapkan dulu untuk sepekan atau dobekan ke depan Mengapa ini untuk memudahkan saya pribadi dalam memilih menu yang ingin saya masak setiap harinya Satu lagi ini juga memudahkan saya ketika saya mengolah limbah organik Jadi saya bisa langsung mengolahnya seminggu atau dua minggu sekali untuk menjadi kompos atau untuk menjadi campuran ekoenzim Ini tadi saya beli minyak goreng, satu liter harganya 20.000 rupiah Ya lagi naik, tau kan teman-teman Sekarang kita saling mendoakan saja Semoga Allah selalu memberikan kecukupan kepada kita semuanya Selalu diberi sehat dan diberi keberkahan Amin Ya Rabbal Alamin Banyak yang bilang Kok repot banget sih milih-milih sampah begitu Kok rajin banget sih milah-milah sampah seperti itu Udah tinggal buang aja di tempat sampah Nanti juga toh disana dicampur Bener, emang iya Tapi ini sudah menjadi prinsip saya ya Sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu Saya belajar awalnya itu mengenal tanaman Saya suka tanaman, mulai belajar Bagaimana menanam, mengenal media tanam Mengenal segala jenis tanaman Dari situ saya mulai tahu tentang yang namanya kompos Jadi kompos itu kan emang hasil dari limbah organik Ternyata disana juga saya mengenal tentang Belajar hidup minim sampah Dari mulai mencegah sampah itu masuk ke rumah kita Dengan membawa tempat minum sendiri Dengan membawa tempat makan sendiri Atau mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless Atau sedotan yang dapat terurai seperti sedotan bambu Nah itu mencegah potensi sampah itu masuk ke rumah kita Dan selanjutnya saya belajar memilah Memilah, dipilah sampah yang kertas di mana Yang plastik di mana Yang organik mau taruh di mana Semuanya saya belajar dipilah Walaupun masih ada sampah yang harus saya buang ke TPA Tetapi setidaknya saya belajar Mengurangi tercampurnya antara sampah organik dan anorganik Yang akan menimbulkan gas metana Gas yang sangat berbahaya 20 kali lipat lebih berbahaya dari Global warming yang terjadi di Indonesia ini ya teman-teman Banyak kasus-kasus TPA yang menyedihkan Ketika kita tahu bahwa sampah yang menumpuk Yang tercampur itu sangat tidak bagus Untuk lingkungan apalagi untuk bumi kita ini Ya Nah ini saya lagi nunjukin belanjaan-belanjaannya Ada protein ayam, hati ayam Ada ikan tongkol juga Dan ini tadi sampah yang sarapan tadi Nah juga ini Karet gelang Ini juga merupakan Sampah ketika kita buang Nah ini tas belanja sayang tadi Jadi kita amati Coba kita lihat Berapa banyak potensi yang akan menjadi sampah Setelah produknya kita olah dan kita konsumsi Baik teman-teman Kita mulai memilah Sebagian sudah saya masuk-masukkan ke dalam kontainer seperti ini ya Tadi udah saya Pisahkan dari plastiknya Ini plastik bekas Hati ayam dan ayam tadi ada sekitar 4 Mau saya cuci dan nanti saya gunakan lagi Ini ada kresek juga ada sekitar 6 buah ya Jadi mau saya masukkan bersama temannya ini juga ada bekas kopi Saya masukkan ke khusus sampah-sampah saset seperti ini Mie goreng, sampah kemasan dan yang lain-lain Itu nantinya buat bikin ecobrick ya teman-teman Ini kresek Kresek ini Atau yang biasa kita sebut dengan kantong plastik Ini sangat banyak sekali digunakan Nanti bakal saya gunakan lagi Untuk memungkus apa atau apa Mau saya rapihin ini ceritanya Tapi udahlah Tinggal masuk aja Yang penting sudah terpilah Nah lanjut Ini ada tisu Sebaiknya teman-teman juga mengurangi penggunaan tisu Karena ini juga termasuk sampah organik Nah ini mau saya komposkan juga Kayak kardus-kardus seperti ini Ini nanti saya masuk kompos ya teman-teman Ini golongan sampah organik Ini sampah tetrapak ya Atau karton biasanya Mau saya masukkan ke karung belakang Sebenarnya ini sudah penuh ya Saya butuh ini lagi Wadah lagi Nanti saya mau cari-cari dulu Dan nanti mau minta si ibu yang biasa Ngambil ini Biar dibawa Harusnya ini dipisahin sama sedotannya Kemarin itu saya lupa Ada yang sudah dipisahin Nanti akan saya masukkan ke eco-brick juga Kalau ini botol-botol plastik Mau saya gunakan untuk isi ulang Eco-enzyme kalau panen Nah ada juga ini golongan Nah ada juga ini golongan Karton-kardus seperti ini Bekas susu Tapi yang besar-besar ya Rencana Rencana mau saya gunakan untuk Media penyemayan Nanti Ini juga Sampah plastik yang di belakang Mau saya gunakan untuk Eco-brick cacahan Plastik yang dimasukkan ke dalam botol-botol Dan fungsinya bisa sebagai kursi Meja Atau pembatas Ini dia Kertas minyak Kertas tapi ada minyaknya Eh salah Kertas tapi ada lapisan Plastiknya seperti ini Bingung Susah Mau masuk kompos Nggak bisa Jadi Dengan terpaksa Dan dengan berat hati Saya buang ini Semua ke TPA Nah ini Ada plastik khusus Untuk TPA Sebelumnya itu ada Post pack Anak-anak ya Jadi Loh kok udah Ambilah sampah Tapi masih buang sampah Ya Namanya juga Saya manusia biasa Mak Masih banyak Kekurangannya Tapi Setidaknya Saya Mengurangi Volume Sampah Yang saya buang Setiap harinya Dengan Mengolah Sendiri Jadi Kalau teman-teman Mau belajar Hidup Minim sampah Belajar Kita Peduli Sama lingkungan Kita harus tahu Prinsip 3 AH Cegah Pilah Dan olah Assalamualaikum